Tiba-tiba pulang dari Hongkong, nyamar jadi pembeli di tempat kerja adiknya, wanita ini bikin shock adiknya. Kerja di tempat yang jauh dari rumah menjadi tantangan tersendiri bagi para perantau. Terlebih jika seorang bekerja di luar negeri dan bertahun-tahun tidak bisa pulang, tentu momen pulang kampung sangat dinanti oleh keluarga. Belakang ini viral sebuah video yang merekam momen haru pertemuan seorang perantau wanita dengan adiknya. Video tersebut dibagikan oleh akun tiktok adiatika. Dalam keterangan yang ada di video, wanita tersebut diketahui bekerja di Hongkong. Bertulis, sudah tidak punya orang tua jadi hanya bisa prank adik dan sudah 3 tahun tidak pulang ke kampung halaman. Ia pun memberi kejutan pada adiknya di tempat adiknya bekerja di sebuah toko baju. Wanita ini sengaja pulang tanpa memberi kabar karena sudah tidak punya orang tua, maka hanya adiknya yang bakal dikasih kejutan. Dia menyamar sebagai pemilik di toko tempat adiknya bekerja dan inilah bakal terjadi saat sang adik langsung mengetahui kalau itu kakaknya. Terlihat sang adik langsung berlaku. Semua dibuat haru begitu juga para warganet setelah melihat di akun tiktok tersebut dengan rakam komentar dituliskan. Jaga adiknya ya mbak karena kakak pengganti orang tua bagi adik-adiknya. Semua kalian selalu akur sehat selalu panjang umur murah reseki sayangi adikmu karena kamu pengganti ibumu. Selamat berkumpul kembali anak rantau. Sambung salah satu akun yang berkomentar. Sambung salah satu akun yang berkomentar. Terima kasih. Terima kasih, miss.